Hari ini Intan mau ngebahas etnis Tionghoa yang berada di Pontianak karena banyak banget etnis Tionghoa yang tinggal di Pontianak. Kenapa ya kok bisa banyak etnis Tionghoa yang tinggal di Pontianak? Banyak dari mereka itu hidupnya itu sederhana, beda sama etnis Tionghoa yang berada di Jawa dan Sumatera. Ayo kita mengenal Cina Pontianak. Tatchiani Hao, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New Release Kaos bulan ini, 5 Jenderal Harimau. Jangan sampai teman-teman nggak tahu mereka ini siapa, yang malu Intan tuh. Kalau teman-teman nggak tahu, Intan pernah bikin ya 5 Jenderal Macan ini siapa aja, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 11 Februari. Kalau teman-teman expect diterima sebelum Sincia, sudah nggak bisa ya karena dikirim dari Surabaya aja sudah setelah Sincia. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain 5 Jenderal Macan, ada juga Samkok yang perorangan seperti Wan Yu, Chu Ke Liang, Cao Jelong, si kakek tua Wang Cong, Yupu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter Samkok, ada juga karakter nom Samkok seperti Jin Soh Wang, Kera Sakti, Hakim Pao. Bahkan kalau teman-teman mau custom nama amarga, teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman pengen tahu detail dari kaos ini, variannya apa saja, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, let's start! Kota Pontianak didirikan Sultan Syarif Abdurrahman pada 23 Oktober 1771. Sultan Syarif adalah Sultan yang memerintah pada abad ke-16. Sultan Syarif kepingin menjadikan Pontianak itu sebagai kota dagang yang besar. Perlu teman-teman ketahui, kota Pontianak itu berada di muara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Karena itu lokasi ini sangat strategis sebagai lokasi perdagangan. Kok bisa? Karena pada masa tersebut, sungai itu memainkan peran kunci dalam perdagangan dan interaksi antar wilayah. Sehingga membuatnya menjadi lokasi-lokasi strategis bagi para pedagang. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dan menyediakan jalur transportasi alami ke pedalaman Kalimantan Barat. Sungai ini dapat dilayari oleh kapal dagang yang memungkinkan akses ke wilayah pedalaman yang kaya akan sumber daya alam. Sektor ekonomi terpenting, Pontianak adalah perdagangan. Karena sektor ekonominya itu perdagangan, maka kelompok masyarakat utama yang mendukung kehidupan Pontianak, ya para pedagang. Mengetahui akan hal ini, Sultan Syarif itu mengundang para pedagang untuk bermukim di Pontianak. Salah satunya dia mengundang pedagang yang berasal dari Tiongkok. Keberadaan orang Tionghoa itu dibutuhkan Sultan Syarif untuk menghidupkan daerah menjadi kota perdagangan. Orang Tionghoa yang berada di Pontianak kemudian buat pemukiman dan pemukiman itu kemudian menjadi pasar Tionghoa. Aktivitas perdagangan benar-benar hidup seperti yang sudah diramalkan oleh Sultan Syarif. Aktivitas perdagangannya itu guys 24 jam. Jaringan dagang orang Tionghoa membuat Pontianak dikenal sebagai kota perdagangan. Orang-orang pedalaman sampai luar negeri itu dagangnya ya di Pontianak itu. Sampai Pontianak dijuluki pusat perdagangan. Dalam perdagangan orang Tionghoa itu memiliki koneksi yang baik dengan suku pedalaman yaitu orang Dayak dan orang-orang luar negeri. Orang Tionghoa berhubungan baik dengan suku Dayak yang mendiami daerah pedalaman. Dan orang Dayak pun itu mudah mengikatkan diri ke dalam hubungan perniagaan dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu datang ke Borneo Barat secara berkelompok dan kemudian menjadi imigran terbesar yang berada di Borneo Barat. Kedatangan mereka besar-besaran terjadi pada abad ke-18 ketika adanya usaha pertambangan yang dilakukan Sultan Aka Mudin dari Sambas. Yang selanjutnya Borneo Barat itu menjadi tujuan favorit bagi etnis Tionghoa. Gelombang kedua migrasi besar-besaran etnis Tionghoa itu terjadi pada saat di Tionghoa terjadi perang candu. Pada saat itu kacau banget kondisinya Tionghoa sehingga banyak warganya yang lari eksodus ke negara-negara lain. Salah satu tujuannya yaitu di Nusantara itu. Semakin banyaknya orang Tionghoa yang berada di Pontianak mereka mulai menyesuaikan diri dan membangun kampung dan pasar Tionghoa. Yang mana kampung dan pasar Tionghoa itu menjadi aktivitas sosial dan ekonominya orang Tionghoa. Pada abad ke-19 orang Tionghoa menjadi pemeran kunci di bidang perdagangan. Orang Tionghoa sebagai kaum yang menggerakkan perekonomian. Pontianak mengalami perkembangan pesat setelah dibukanya jalur perdagangan laut. Sehingga kapal-kapal dari Nusantara dan kapal-kapal dari luar negeri itu banyak yang berlabuh di pelabuhan Pontianak. Kapal-kapal itu membawa barang-barang dagangan untuk dipasarkan di daerah Burneo Barat. Kembalinya kapal-kapal tersebut itu mengangkut barang-barang komoditi berupa berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, kopra, lada, dan lain-lain. Yang mana itu semua dipasarkan di wilayah Nusantara dan di luar Nusantara alias luar negeri. Keberhasilan orang Tionghoa dalam perdagangan menempatkan mereka sebagai pedagang yang memegang peranan penting dalam kemajuan kota Pontianak. Etnis Tionghoa di Pontianak itu berbeda karakteristiknya dibanding etnis Tionghoa yang berada di Jawa dan Sumatera. Kebanyakan dari mereka bukan pedagang yang kaya raya tapi pedagang biasa, pemilik toko, nelayan, dan petani. Mereka itu dulunya itu datang ke Pontianak itu pakai kapal namanya kapal Jung. Sub etnis terbesar yang ada di kota Pontianak itu Teociu sama HK. Beda sama yang di Jawa Sumatera ya kebanyakan Hokian dan Kanton. Benar nggak nih yang ada di Pontianak? Bisa komen dong. Orang Teociu dan HK kebanyakan ya berasal dari Kuangtung. Yang mana orang Teociu itu datang dari pesisir timur laut Kuangtung. Sedangkan orang HK itu lebih berada pada daerah di pedalaman yang berbukit-bukit. Di daerah asal mereka orang HK itu banyak bekerja sebagai petani dan pedagang. Sedangkan orang Teociu itu lebih menetap di daerah pesisir dan bekerja sebagai pedagang. Sampai saat ini etnis Jungwa yang berada di Pontianak itu masih hidup secara berkelompok. Tapi ada juga yang dari mereka yang sudah membaur ya. Membaur dengan masyarakat lokal. Membaur dengan mereka yang berasal dari Melayu, Arab, Bugis. Sampai saat ini mereka masih bekerja sebagai pedagang dan penyedia jasa yang sukses. Itu tadi cerita Intan tentang migrasi etnis Tionghoa ke Pontianak. Sampai munculnya pemukiman orang Tionghoa di Pontianak. Sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tionghoa, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tionghoa itu tidak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.